Asmarasi pedang tumpul jilid 5. Lamaran Raja Muda Yungle. Baik, yang mulia, katanya dan ia pun menyimpan kembali Jit Kong Kiam, menghadapi penjahat itu dengan tangan kosong. Ia tahu bahwa penjahat itu liai, maka begitu menghadapinya, ia telah mengerahkan tenaga untuk memainkan Sam Siam Sintiang, ilmu peninggalan tiga orang gunyah yang amat ia andalkan. Karena Sam Siam Sintiang mengandung unsur ilmu-ilmu ketiga orang Sam Siam, maka selain dalam kedua tangan gadis itu mengandung tenaga Tiantai Sintiang, tenaga sakti langit bumi, juga kedua telapak tangan mengepulkan uap putih karena ilmu itu mengandung pula Pek Inho Atsut, ilmu sakti awan putih, dari Pek Mau Siantioki. Melihat gadis itu benar-benar menghadapinya dengan tangan kosong si kedok hitam menjadi berani dan nekat. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring, dia pun menerjang dengan gerakan nekat sehingga seluruh tenaga dan kepandainya diakerahkan untuk membunuh lawan. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin dapat lolos dan entah bagaimana pula nasib dua orang rekannya. Maka, sebelum tertawan dan dibunuh, dia harus dapat lebih dulu membunuh lawannya ini sehingga matinya tidak akan sia-sia. Akan tetapi, segera dengan pahit dia melihat kenyataan bahwa kalau tadi ketika mereka bertanding dengan pedang mereka masih dapat dibilang seimbang, kini setelah bertanding dengan tangan kosong, dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu hebat bukan main ilmu silat tangan kosongnya. Kedua tangan yang mengepulkan uap putih itu mengandung tenaga yang membuat dia tergetar setiap kali mereka beradul lengan. Dan betapapun dia mendesak dan menerjang bertuli-tuli dengan cepat, tetap saja dia tidak mampu menyentuh tubuh lawannya yang bergerak luar biasa cepatnya, dengan langkah berputar-putar, yang aneh. Tiba-tiba saja tubuh lawannya lenyap dan tahu-tahu telah berada di kanan, kiri atau belakangnya. Setelah lewat 30 jurus, si kedok hitam merasa pening, matanya berkunang dan gerakannya kacau sehingga dia tidak lagi dapat melindungi dirinya dengan baik. Kesempatan itu dipergunakan oleh kuis yang untuk menghantamkan tangan kanannya ke arah kepala lawan. Ketika lawannya mengelap ke sebelah kirinya, ia menyambut dengan serangan intinya, yaitu jari tangannya yang kiri menotok. Terdengar bunyi bercuitan ketika ia menggunakan ilmunya yang mengandung totokan kiamci, jari pedang, dan tubuh lawan itu pun roboh terjengkang. Saking cepatnya gerakan jari tangan gadis itu, sukar dilihat dan tahu-tahu si topeng hitam itu terjengkang roboh dan tewas seketika karena tepat di tengah dahinya telah tertembus jari tangan kuis yang yang pada saat ia menggunakan ilmunya, tiada ubahnya sebatang pedang meruncing. Raja muda yung lo bertepuk tangan memuji dengan hati girang dan kagum. Bagus sekali, Nonalin, yang mulia, masih ada dua orang penyerbu di belakang. Hamba akan melihatnya kesana kata kuis yang dan tanpa menanti jawaban raja muda itu, ia pun sudah meloncat dengan cepat menuju ke belakang. Akan tetapi setelah tiba di gardu penjagaan, ia merasa kecewa. Ada enam orang anak buahnya terluka, akan tetapi dua orang yang dikeroyok anak buahnya tadi dapat meloloskan diri walaupun menurut keterangan anak buahnya, dua orang itu lari sambil membawa luka di tubuh mereka. Ketika kedok sutra hitam itu dibuka dari wajah orang yang telah tewas, tidak ada yang mengenalnya, akan tetapi dari bentuk wajahnya, mudah diduga bahwa dia tentulah seorang Mongol atau setidaknya peranakan Mongol. Memang setelah menjajah selama hampir satu abad lamanya, bangsa Mongol telah mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu penduduk pribumi, bahkan banyak di antara mereka yang menjadi jagoan ahli silat yang tangguh. Pada keesokan harinya, setelah selesai mengadakan rapat pertemuan dengan para hulu balang, Raja Muda Yung Lo masuk ke dalam ruangan duduk di belakang, lalu dia memanggil Kui Siang agar datang menghadap karena ada urusan penting yang hendak dia bicarakan. Ketika Kui Siang memasuki ruangan duduk di belakang, ruangan di mana Raja Muda itu suka mengadakan latihan silat, ia melihat Raja Muda Yung Lo dalam pakaian ringkas, pakaian olahraga, duduk seorang diri di situ. Tidak nampak seorang pun pengawal di ruangan itu, maupun di luar ruangan. Hal ini mengejutkan dan mengherankan hati Kui Siang yang menganggap Raja Muda itu sungguh kurang hati-hati membiarkan diri sendiri tanpa dikawal. Dikiranya bahwa Raja Muda itu akan mengajaknya berlatih silat, karena biasanya Raja Muda itu suka berbincang-bincang, bahkan berlatih silat dengannya. Yang mulia, hamba tidak melihat seorang pun pengawal di sini. Sungguh berbahaya paduka berada seorang diri saja, Raja Muda Yung Lo tersenyum dan memberi isyarat dengan tangan agar wanita itu mengambil tempat duduk. Kui Siang, duduklah. Mengapa berbahaya? Aku berada di dalam isana yang terkurung penjagaan rapat. Pula, aku bukan anak kecil atau orang lemah. Tidak suka aku kemana-mana harus dijaga pengawal. Pula, aku ingin berdua saja denganmu, ada yang hendak ku bicarakan denganmu, wajah gadis itu berubah kemerahan. Biasanya pangeran itu menyebutnya Nona atau Nonalin, kenapa sekarang menyebut namanya begitu saja? Perubahan sebutan yang bukan tidak menyenangkan karena lebih akrab, akan tetapi juga membuat ia tersipu. Yang mulia hendak membicarakan kepentingan apakah dengan hamba tanyanya dengan suara biasa saja sambil duduk menghadapi Raja Muda itu, terhalang sebuah meja. Raja Muda Yung Lo memandang wajah Kui Siang, dan beberapa kali menarik napas panjang, agaknya sukar baginya untuk bicara. Yung Lo merupakan seorang pangeran yang sejak dia kecil mengenal perjuangan ayahnya, mengenal perang. Bahkan dia, setelah dewasa, merupakan seorang di antara pangeran yang paling rajin membantu ayahnya untuk memperkuat kedudukan Kerajaan Beng yang baru. Dia merupakan pangeran yang paling berjasa, paling cakep mengatur pasukan, maka oleh ayahnya, Kaisar Pacu Pendiri Kerajaan Beng, dia dipercaya untuk memimpin pertahanan yang paling berat dan penting, yaitu pertahanan terhadap bangsa Mongol yang tentu saja selalu berusaha untuk membangun kembali kekuasaan mereka di selatan yang sudah runtuh. Karena kemampuannya, dia diangkat menjadi Raja Muda oleh Kaisar, dan diberi hak dan kekuasaan di utara, dengan ibu ketat Peking. Dan ternyata memang dia mampu. Raja Muda yang usianya 30 tahun lebih ini memang gagah, alisnya berbentuk golok, matanya dengan kedua ujung agak menyerong ke atas itu lebar dan tajam sinarnya, hidungnya besar, mulutnya dan dagunya membayangkan keteguhan hati dan kemampuan besar, kumis dan jenggotnya terpelihara rapi. Pendeknya, wajah seorang laki-laki jantan. Setelah beberapa kali menarik napas panjang dan nampak ragu, akhirnya Raja Muda itu berkata, Kui Siang, sungguh aku sendiri merasa heran mengapa terasa amat berat dan sukar bagiku untuk bicara sekali ini. Selama hidupku belum pernah aku merasa begini tegang, dan hal ini saja sudah membuktikan kepadaku bahwa memang aku bicara dari hatiku, bukan sekedar bicara saja. Nah, ketahuilah, bahwa sejak pertama kali bertemu denganmu, ketika engkau datang bersama Sin Wan dan Pek Sim Lokai Buliki, aku merasa kagum sekali padamu. Karena kekagumanku, maka aku mengangkatmu menjadi kepala pengawal keluarga dan ternyata pilihan dan keputusanku itu memang tepat. Engkau bekerja dengan baik, dapat membentuk pasukan pengawal wanita yang kuat dan dapat dipercaya, bahkan malam tadi, engkau dan pasukanmu yang berhasil menahan pembunuh-pembunuh yang dapat menyelingap masuk mengelabdobai para prajurit pengawal pria di luar istana, hamba hanya melaksanakan tugas yang mulia. Sayang bahwa dua orang di antara para penjahat itu lolos. Mereka adalah orang-orang tangguh dan pasukan hamba yang belum menguasal ilmu silat tinggi bukan lawan mereka, Raja Muda Junglo tersenyum dan pandang matanya semakin terkagum. Gadis ini selain cantik jelita, manis budi, liai ilmu silatnya, masih ditambah lagi rendah hati. Semua sifat inilah yang membuat dia terkagum-kagum dan dia sudah mengambil keputusan bulat sebelum memanggil Kui Siang. Sudahlah, Kui Siang. Bagaimanapun juga pasukanmu itu telah berjasa besar, dan terutama sekali engkau sendiri. Aku ingin sekali mengutarakan isi hatiku kepadamu, dan sebelumnya kalau pernyataanku ini menyinggung perasaanmu, ku harap engkau suka memaafkan aku, Kui Siang. Aku suka akan kejujuran, keterus terangan, daripada menyimpan sesuatu di hati, dan aku tidak ingin memaksakan kehendak dan keinginan hatiku kepada orang lain, terutama sekali kepadamu. Jadi, kalau nanti ucapanku ini tidak berkenan di hatimu, anggap saja tidak ada dan tetaplah bekerja seperti biasa. Engkau mau berjanji demikian Kui Siang mengangguk, jantungnya berdebar tegang. Katakanlah, Yang Mulia, Kui Siang, setelah engkau bekerja di sini, kekagumanku bertambah-tambah, dan akhirnya aku melihat kenyataan bahwa aku telah jatuh cinta kepadamu. Belum pernah selama hidupku aku melakukan pinangan secara langsung kepada seorang gadis, akan tetapi sekali ini aku melanggar semua hukum adat yang berlaku. Aku meminangmu untuk menjadi istriku, seorang di antara selirku, dengan demikian aku akan selalu bersamamu tanpa khawatir pada suatu hari engkau akan berpisah dariku, kuis yang menundukkan mukanya yang sebentar pucat sebentar merah. Di pinang seorang raja muda. Biarpun hanya di pinang menjadi selir karena raja muda itu sudah beristeri dan mempunyai beberapa orang selir, namun hal itu sudah merupakan suatu kehormatan yang tak pernah ia mimpikan. Raja muda ini seorang pangeran. Dan harus ia akui bahwa ia juga kagum sekali kepada Yung Le. Hanya ada satu hal, malah ada dua hal yang membuat ia menunduk dengan hati seperti ditusuk. Pertama ia merasa bahwa hatinya telah menjadi milik Sin Wan. Ia mencinta Sin Wan dan sampai sekarang pun ia masih mencinta pemuda itu walaupun rasa baktinya terhadap orang tuanya tidak memungkinkan ia menikah dengan anak tiri pembunuh ayahnya. Dan kenyataan kedua adalah bahwa biarpun ia amat kagum dan hormat kepada raja muda Yung Le, akan tetapi ia tidak mencintanya. Yang membuat ia bingung sekali adalah karena ia tidak berani atau tidak tega untuk menolak. Ia tahu bahwa betapa bijaksana pun raja muda Yung Le, akan tetapi sebagai seorang laki-laki yang ditolak cintanya oleh seorang wanita, Tentu raja muda itu akan tersinggung, akan merasa diremahkan, malu dan terpukul. Ia menjadi serba salah. Menerima pinangan itu berarti bertentangan dengan perasaan hatinya. Menolak berarti menyinggung perasaan orang yang dijunjung dan dihormatinya, dan setelah menolak, rasanya tidak mungkin lagi mempertahankan pekerjaannya sebagai pengawal pribadi di situ. Apalah yang harus ia lakukan? Raja muda Yung Le mengamati wajah yang menunduk itu dan sinar matanya memandang penuh selidik. Sebagai orang yang berpengalaman, tanpa mendengar jawaban dengan kata-kata pun dia tahu bahwa pernyataannya tadi mengguncang hati Kui Siang dan membuat gadis itu merasa canggung, serba salah dah agaknya sukar untuk mengambil keputusan. Kui Siang, engkau tidak perlu bingung menghadapi pinanganku. Ketahuilah bahwa selama ini aku tidak pernah meminang gadis, dan semua wanita yang menjadi istri dan selir-selirku, hanya dihubungi seorang perantara yang menjadi utusan dan tak seorang pun di antara mereka ragu-ragu untuk menerima pinanganku. Akan tetapi engkau lain Kui Siang. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang gadis dari dunia persilatan, walaupun dahulu engkau putri bangsawan. Karena itu, aku melamar sendiri dan engkau pun bebas untuk menentukan jawabanmu. Andai kata engkau tidak setuju dan tidak dapat menerima pinanganku, Jangan takut untuk memberi jawaban sejujurnya mendengar ucapan Raja Muda itu, Kui Siang mengangkat muka memandang, sejenak dua pasang mata bertemu pandang, bertaut dan akhirnya Kui Siang yang menundukkan mukanya. Yang mulia, maafkan hamba. Semua ini begitu tiba-tiba datangnya, dan tidak tersangka-sangka. Bagaimana mungkin hamba dapat menjawab seketika? Perkara ini menyangkut masa depan kehidupan hamba, sudah selayaknya kalau dipikirkan masak-masak sebelum menjawab, apalagi paduka menghendaki agar hamba menjawab dengan sejujurnya, Raja Muda Yung Lo mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya yang rapi. Dia semakin kagum karena jawaban Kui Siang itu membuktikan bahwa gadis ini memang bijaksana dan jujur. Baiklah, Kui Siang. Aku mengerti dan memang engkau benar. Nah, ku beri waktu sebulan kepadamu. Cukupkah waktu itu kuis yang menarik nafas lega dan memandang kepada Raja Muda itu dengan sinar mata berterima kasih? Terima kasih, Yang Mulia. Satu bulan sudah lebih daripada cukup bagi hamba untuk mempertimbangkan dan memikirkannya. Nah, sekarang jangan pikirkan lagi pembicaraan kita tadi. Mari kita berlatih, dan aku ingin sekali mengenal lebih baik ilmu silat tangan kosong yang kau pergunakan untuk mengalahkan pembunuh malam tadi. Belum, pernah aku melihat engkau memainkannya. Silat apakah itu kini sikap Raja Muda itu sudah berubah sama sekali, pulih seperti biasa ramah dan sikap ini membuat Kui Siang amat bersyukur karena ia tidak merasa riku dan canggung lagi. Raja Muda ini memang seorang laki-laki pilihan, bukan perayu, bukan pula pria yang suka menggunakan kekuasaan harta maupun kedudukan untuk menundukkan wanita dan mematahkan perlawanan mereka. Ia dapat membayangkan betapa boleh dibilang setiap orang wanita akan menyambut pinangannya dengan hati dan tangan terbuka. Siapa tidak akan merasa bangga menjadi istri atau selir pangeran yang kini menjadi Raja Muda, seorang laki-laki jantan yang selain berkedudukan tinggi, berwajah ganteng, gagah perkasa, juga jujur dan tidak congkak ini? Sinwan tanda seru nama ini bergema terus, bahkan keluar dari bisikan mulutnya ketika ia sudah rebah seorang diri di dalam kamarnya. Pinangan Raja Muda Yung Lo mengundang kenangan lama dan membuat wajah Sinwan terus saja terbayang di depan matanya. Sekuat tenaga hatinya ia mencoba untuk mengusir bayangan itu, namun semakin diusir, semakin jelas nampak wajah suhengnya itu. Engkau bodoh, demikian ia memaki diri sendiri. Bagaimana dalam keadaan menerima pinangan seorang laki-laki seperti Raja Muda Yung Lo, ia malah mengenang pemuda seperti Sinwan itu? Seorang pemuda yang menurut para paman dan bibinya sama sekali tidak pantas menjadi suaminya. Menurut mereka, Sinwan adalah seorang pemuda yang berdarah bangsa liar, bukan pribumi, keturunan bahkan berdarah awi ahur, bangsa biadab, selain itu juga dia seorang pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, pangkat tidak harta pun tidak. Apa yang diandalkannya untuk menjadi suaminya? Aih, mereka itu orang-orang tamat, metu duwitan dan gila pangkat, ia membedela Sinwan. Akan tetapi, satu hal yang membuat ia mengenang Sinwan dengan hati tidak senang adalah kenyataan bahwa suhengnya itu adalah putra dari mendiang sujitkong. Iblis tangan api, datuk sesat yang teramat jahat, yang telah membunuh ayahnya dan menghancurkan keluarga ayahnya. Bahkan kakek buliki, pemimpin semua kaipang yang bijaksana itu pun menjauhkan diri dari Sinwan setelah mengetahui bahwa Sinwan putra sujitkong. Bagaimana mungkin putra seorang datuk jahat seperti itu, walaupun hanya putra tiri, dapat menjadi seorang yang baik dan tidak akan mewarisi watak sejitkong yang jahat? Lalu terbayang wajah Sinwan. Terbayang pemuda yang bertubuh tinggi tegap, berkulit gelap, wajahnya jantan dan tampan gagah. Dahinya lebar, alisnya tebal berbentuk golok seperti alis Raja Muda Yungro, matanya lebar bersinar-sinar, hidungnya tinggi mancung agak besar, mulutnya membayangkan keteguhan hati. Tubuh itu sedang besarnya, bahunya bidang, tegap, langkahnya seperti langkah harimau. Sinwan, ia menghela nafas panjang. Ia mencinta suhengnya itu, pernah mencintanya dan masih tetap mencintanya dan mungkin takkan pernah mampu melupakannya. Baginya, kemiskinan Sinwan, kebangsaannya, kenyataan bahwa dia miskin, papa dan tidak memiliki kedudukan, bukan apa-apa. Akan tetapi, dia putra sejitkong. Sinwan tanda seru ia mengeluh sebelum akhirnya pulas dan dalam tidur pun ia bermimpi, bertemu kembali dengan Sinwan dan dalam mimpi itu pun ia tetap mencinta Sinwan. Kita tinggalkan dulu kuih siang yang gelisah mempertimbangkan pinangan Raja Muda Yungro. Untung baginya bahwa Raja Muda Yungro memberi waktu sebulan kepadanya, cukup lama baginya untuk mempertimbangkan dengan masak sebelum memberi jawaban yang pasti. Apalah yang menjadi persangkaan Raja Muda Yungro dan para pembantunya bahwa pembunuh yang tewas di tangan kuih siang itu adalah seorang matumatumongol, memang tepat. Beberapa hari sejak kegagalan tiga orang pembunuh yang berhasil menyusup ke istana Raja Muda Yungro itu, dalam sebuah kudil tua yang sudah tidak terpakai lagi, di puncak sebuah bukit yang sungi, nampak berkelebatnya bayangan beberapa orang memasuki kudil tua. Di dalam ruangan belakang kudil tua itu telah duduk menanti seorang laki-laki yang pakaiannya serba hitam, tubuhnya tinggi besar dengan perut gendut. Akan tetapi, wajahnya tertutup topeng hitam pula, terbuat dari sutra yang hanya memperlihatkan sepasang matanya yang tajam mencorong. Karena kepalanya juga tertutup, sukarlah menaksir bagaimana bentuk wajahnya dan berapa kira-kira usianya. Namun, mati itu sungguh perwibawah dan tajam menyeramkan. Dan di luar kudil tua, di empat penjuru, nampak penjaga yang bersembunyi, yang mengamati keadaan kudil dan mereka melihat dengan teliti siapa mereka yang datang memasuki kudil di siang hari itu. Dari tempat mereka berjaga kalau ada orang menuju kudil, baru mendaki puncak bukit itu saja sudah kelihatan sehingga tempat itu benar-benar aman, tidak mungkin dapat dikunjungi orang luar tanpa mereka melihatnya. Beberapa bayangan orang yang berkelebat memasuki kudil itu ternyata merupakan lima orang yang dari gerakan mereka mudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Mereka ini memang merupakan lima orang tokoh sesat yang namanya Sudahamat terkenal, terdiri dari lima orang saudara seperguruan yang masing-masing memiliki ilmu kepandayan tinggi, terutama sekali permainan golok besar mereka. Mereka dikenal sebagai Hek Ingko Leong, lima naga baju hitam, dan kelimanya memang mengenakan pakaian serbah hitam, walaupun bukan terbuat dari sutra hitam halus seperti yang dipakai laki-laki yang duduk di ruangan belakang kudil itu. Hek Ingko Leong terdiri dari Cho Aoke berusia 53 tahun yang bertubuh gendut, dengan adik kandungnya bernama Cho Akun berusia 50 tahun yang bertubuh pendek dengan kepala botak. Orang ketiga dan keempat juga dua orang kakak beradik, bernama BHS berusia 50 tahun yang tinggi kurus dan BHSU berusia 45 tahun yang wajahnya tampan dan pesolek. Adapun orang kelima bernama Kuansu berusia 40 tahun, tubuhnya sedang akan tetapi wajahnya paling jelek karena hitam dan penuh cacat bekas cacar. Masing-masing memiliki ilmu golok yang tangguh, apalagi mereka biasa maju bersama, maka dapat dibayangkan betapa lihai mereka kalau maju bersama sebagai cutin, barisan golok, sukar dapat dikalahkan lawan. Belasan tahun yang lalu, ketika terjadi perebutan benda-benda pusaka Istana Kaisar yang dicuri Sejit Kong kemudian terjatuh ke tangan Sam Sian, Heing Golyong itu pernah mencoba untuk merampasnya dari tangan Sam Sian. Akan tetapi, mereka bukan tandingan Sam Sian. Biarpun mereka maju berlima menghadapi mendiang Kiam Sian, Dewa Pedang yang semula terdesak itu akhirnya dapat mengalahkan mereka. Kalau seorang Dewa Pedang saja baru dengan susah payah dapat mengalahkan mereka, maka dapat dibayangkan betapa tangguhnya lima orang naga baju hitam ini. Mereka tangguh, kejam, tidak mau tunduk kepada siapapun juga, bahkan congkak. Akan tetapi kalau ada orang yang mengenal mereka dan melihat sikap mereka ketika memasuki ruangan belakang kudil tua dan berhadapan dengan si kedok hitam yang duduk di atas kursi, orang akan merasa heran. Lima orang Heing Golyong itu memberi hormat dengan sikap yang merendah sekali. Mereka mengangkat kedua tangan ke depan dada, lalu membungkuk sampai pinggang mereka terlipat ke depan, dan dengan irama kacau mereka menyebut yang mulia kepada orang berkedok itu. Tanpa bangkit dari tempat duduknya, dengan sikap penuh wibawa, orang berkedok itu memandang lima orang pendatang dengan sinar matanya yang mencorong penuh selidik, lalu mengangguk dan terdengar suaranya yang dalam dan parau, namun kata-katanya teratur rapi seperti kel bicara seorang bangsawan tinggi. Selamat datang, Heing Golyong. Duduklah kita masih menanti datangnya beberapa rekan lagi, baik yang mulia, kata Choaoke mewakili mereka berlima dan merekap pun mengambil tempat duduk. Di situ telah diatur bangku-bangku yang mengelilingi sebuah meja besar. Karena orang berkedok itu hanya duduk dengan tegak, tidak memandang lagi kepada mereka, juga tidak mengeluarkan sepatah kata lagi, diam seperti patung, Heing Golyong juga duduk diam. Bahkan lima orang yang biasanya acuh dan tidak menghormati orang lain ini, yang biasa bersikap kasar dan mau menang seperti lima ekor tikus berhadapan dengan seekor kucing yang galak. Mereka mati kutu dan tidak berani bergerak. Memang mengherankan sekali. Akan tetapi kalau orang sudah tahu siapa si kedok hitam ini, tentu mereka mengerti mengapa Heing Golyong bersikap demikian takut. Mereka berlima juga tidak pernah melihat wajah asli si kedok hitam dan hanya mengenalnya sebagai yang mulia saja. Mereka hanya tahu bahwa si kedok hitam ini memiliki kepandayan tinggi, juga mempunyai anak buah yang rata-rata lihai bukan main. Yang membuat dia ditakuti adalah karena mudah saja dia membunuh orang, akan tetapi juga mudah memberi hadiah yang luar biasa royalnya. Heing Golyong sendiri sudah banyak menerima hadiah dari yang mulia, dan mereka tahu bahwa mereka berlima sama sekali bukan tandingan dari orang aneh itu. Mereka juga tahu bahwa yang mulia ini merupakan seorang di antara para pimpinan yang berusaha untuk membangun kembali kerajaan Mongol. Mereka bekerja secara rahasia, namun telah membuat jaringan yang kuat, mempunyai banyak anak buah yang dijadikan matu-matu dan tersebar di mana-mana. Tak lama kemudian, nampak ada dua bayangan orang berkelebat dan muncul dua orang yang berpakaian ringkas, keduanya bertubuh tinggi kurus dan melihat usia mereka, tentu mereka berusia sekitar 40 tahun. Namun wajah keduanya pucat dan biarpun gerakan mereka masih ringan dan cepat, namun yang seorang agak terpincang dan seorang lagi membongkok. Ternyata keduanya menderita luka, seorang terluka di paha dan seorang lagi di punggung. Begitu tiba di ruangan itu, keduanya menjatuhkan diri dan memberi hormat dengan setengah berlutut kepada yang mulia. Sepasang matu di balik gedok itu berkilat menyambar. Kalian yang telah gagal menunaikan tugas, duduklah dulu, dengan wajah nampak pucat kedua orang itu bangkit, menggumamkan terima kasih lalu duduk di sudut terjauh dari tempat duduk si gedok hitam. Suasana sungi, bukan saja amat mencekam bagi dua orang itu, melainkan Hek Ingoliong yang biasanya tabah itu pun nampak saling pandang dan jelas bahwa mereka pun merasa tegang. Tak lama kemudian berkelebat bayangan lain dan di situ telah berdiri seorang laki-laki yang tubuhnya tinggi kurus, usianya 60 tahun lebih dan di punggungnya nampak sarung pedang yang terisi dua batang pedang pasangan. Begitu tiba di ruangan itu, ruangan itu dengan pandang matanya, kemudian melangkah maju menghadapi si gedok hitam dan memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada. Yang mulia, saya datang mewakili semua saudara saya seperti yang dikehendaki. Yang mulia, orang berkedok itu memandang sejenak lalu menganggu-kanggu. Engkau yang dijuluki Butek Yamo, Iblis Pedang Tanpa Tanding, bukan? Engkau mewakili Butek Capsa KWI, 13 Setan Tanpa Tanding? Duduklah orang yang dijuluki Butek Yamo itu mengaturkan terima kasih lalu mengambil tempat duduk. Dia saling pandang dengan Heing Goliong, dan si Iblis Pedang nampak terkejut agaknya tidak mengira bahwa lima orang pandai itu berada pula di situ. Akan tetapi dia tidak berani mengeluarkan kara apapun, dan di pihak lima orang tokoh itu pun nampaknya menahan untuk tidak berkata apa-apa ketika mereka melihat hadirnya seorang di antara Butek Capsa KWI, Karena orang berkedok itu masih belum bergerak atau mengeluarkan kata-kata, agaknya masih menanti munculnya orang lain, maka delapan orang yang sudah datang itu juga diam saja di atas bangku masing-masing, dengan sikap menunggu. Di antara mereka yang delapan itu, hanya Butek Yamo seorang saja yang berani mengangkat muka memandang kepada si kedok hitam. Hanya dia yang bersikap sebagai tamu, bukan sebagai hamba. Hal ini adalah karena baru sekarang Butek Yamo mendapat kesempatan menghadap yang mulia, tokoh baru yang menggemparkan dan yang sudah lama dia dengar namanya. Pula, dia belum menjadi hamba orang aneh ini. Dia mewakili semua saudaranya yang berjumlah 13 orang bersama dirinya, dan mereka adalah anak buah dari Tung Hai Leong, naga Laut Timur, Ouyang Chin, datuk besar yang menguasai Lautan Timur, bahkan kekuasaannya diakui oleh para bajak Laut Jepang dan para tokoh Kengou di sepanjang pantai Laut Timur. Tiba-tiba terdengar suara bercuitan, seperti burung malam, namun suara itu meninggi dan menggetarkan jantung. Mendengar suara ini si kedok hitam menggerakkan kepala, menoleh dan memandang ke arah pintu. Baru sekarang dia memperlihatkan perhatian, padahal kedatangan delapan orang tadi disambutnya dengan sikap acuh saja. Kini sepasang matanya mengeluarkan sinar berseri seolah dia mengharapkan sesuatu yang menyenangkan akan terjadi. Memang berbeda gerakan kedua orang yang muncul sekarang ini. Berkelebatnya bayangan mereka hampir tidak nampak, seolah-olah ada dua iblis yang tiba-tiba muncul dari tiada. Tahu-tahu di situ telah berdiri dua orang yang aneh, baik wajah mereka, pakaian mereka, maupun sikap mereka. Yang seorang adalah pria yang usianya kurang lebih 60 tahun akan tetapi nampak jauh lebih muda daripada usianya. Tubuhnya tinggi tegap dan mukanya berwarna aneh sekali, merah seperti dicap dengan darah. Pakainya setera putih sehingga warna mukanya yang merah itu menjadi semakin cerah. Di punggungnya terdapat sebatang senjata golok yang punggungnya berbentuk gergaji. Dia adalah Ang Bin Moko, iblis jantang muka merah. Adapun orang kedua tentu saja Pak Bin Moli, iblis bertina muka putih, wanita yang usianya 1-2 tahun lebih muda, masih cantik dan ramping, akan tetapi mukanya sepucat muka mayat dan pakaiannya juga sutra putih seperti yang dipakai Ang Bin Moko. Wanita ini tidak memegang atau membawa senjata, akan tetapi sabuk yang melilit pinggangnya adalah seekor ular yang sudah mati dan itulah senjata yang ampuh. Sejenak kedua orang itu hanya berdiri memandang ke arah si kedok hitam, dan orang yang tadi acuh saja itu kini pun bangkit berdiri. Tubuhnya yang tinggi besar nampak gagah dan menambah kewibawaannya, apalagi karena pakaiannya yang serbah hitam itu terbuat dari sutra yang halus. Dia pun diam saja dan menyambut pandang macu kedua orang yang datang berkunjung itu dengan penuh selidik. Ang Ko, inikah orang yang akan memberi pekerjaan dan memimpin kita Pek Bin Moli tiba-tiba bertanya kepada temannya. Suaranya nyaring tinggi dan lembut, namun mengandung suara dingin mengejek. Ha, ha, agaknya benar, Pek Moe. Kita akan menjadi pembantu seorang yang bersembunyi di balik topeng? Ha, ha, lucu juga jawab Pang Bin Moko, juga suaranya mengandung ejekan dan memandang rendah. Pasangan ini memang terkenal sebagai pasangan iblis yang tidak pernah mengenal takut, memandang diri sendiri terpandai. Sekali ini mereka menerima undangan dari Yang Mulia, nama yang sudah mereka dengar dari para tokoh Kang Ngong sebagai nama seorang pemimpin rahasia yang tidak sayang melimpahkan hadiah yang amat rayau sebagai imbalan jasa seseorang akan tetapi yang juga tidak segan-segan untuk membunuh dengan amat kejam siapa saja. Seorang pemimpin rahasia yang menjadi penghalang. Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli melihat sikap kalian, kami pun meragu dan tidak akan berani memperbantukan tenaga kalian tanpa lebih dahulu menyaksikan kemampuan kalian sepasang iblis itu saling pandang dan alis mereka berkerut. Ucapan itu, betapapun halusnya, merupakan tantangan. Mereka maklum bahwa orang berkedok yang hanya dikenal dengan sebutan Yang Mulia ini selain memiliki ilmu kepandayan tinggi, juga mempunyai anak buah yang banyak sekali, terdiri dari orang-orang lihai yang tentu kini banyak bersembunyi di sekitar tempat itu. Mereka bukan orang-orang bodoh yang mencari perkara dan memancing kesulitan bagi mereka sendiri. Akan tetapi mereka pun bukan orang-orang yang membiarkan setiap tantangan lewat tanpa menyambutnya. Ang Bin Moko menghadapi si kedok hitam dan matanya mengeluarkan sinar berkilat. Yang Mulia, apakah ucapan Yang Mulia itu merupakan tantangan ataukah sekedar ujian suara di balik kedok itu terkekeh, juga kekeh yang sopan? Heh, heh, kalian berdua kami undang bukan untuk dijadikan musuh, melainkan diajak bekerja sama. Tentu saja kami hanya ingin menguji apakah sesuai benar tingkat kepandayan kalian dengan nama besar dan sikap kalian, bagus sekali Pak Bin Moli berteriak nyaring. Siapa yang akan menguji kami dan bagaimana pula caranya sikap dan suaranya menantang dan mukanya yang sepucat muka mayat itu nampak cantik akan tetapi mengerikan, matanya jelilatan memandang ke sekeliling seolah mencari musuh. Karena kalian merupakan orang-orang yang amat terkenal, biarlah kami yang akan menguji. Kalian boleh maju bersama dan kalau dalam 10 jurus kalian mampu mengalahkan kami, maka kalian boleh menjadi pembantu kami dengan menentukan sendiri besarnya upah kalian.